Ternyata soalnya ADC banyak yang nonton, jadi penasaran sama ceritanya selanjutnya apa? Penasaran sama cerita selanjutnya dari yang pertama ya? Dari yang pertama Kalau pas ya? Sama aja Sama aja ya? Apa itu ADC? Perang Sudara Kok nggak milih ADC kenapa? Kenapa? Kok nggak milih ADC? Kan kamu remaja? Oh, belum remaja Kenapa? Kalau milih ini Ayo lihat teman Iya Kenapa? Ternyata ceritanya kalau ini nggak berarti opsi ini nggak merasa-rasa kemudian Nggak, nggak seru lebih seru luar ya Iya Tiga, kenapa mau nonton ADC? Mungkin tahu langgitan dari tanya Langgitan dari yang pertama Iya, yang pertama dulu kan? Tia 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 Selamat malam Kalian sedang menghasilkan Power of Love episode ketiga Tia 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 selamat menikmati Sokovia Look, truly happy we do this little business together but this is what you are a writer great one Rob, I don't want to talk about it Talk about what? Okay, that's enough Captain, people are afraid That's why I'm here Whatever form that takes, I'm game I'm sorry, Tony If I see a situation pointed south I can't ignore it Sometimes I wish I could Sometimes I want to punch you in your perfect teeth I know we're not perfect But later But the safest hands are still our own Rob! I was wrong about you The whole world was wrong about you They're coming for you I'm not the one that needs to watch their back This doesn't have to end in a fight, Tony You just started a war Stay down Final warning I could do this all day All right All right, I've run out of patience Onderoos! Hey everyone Kali ini Saya akan bahas tentang Di balik kesuksesan film AADC 2 dan juga Civil War Rangga yang kamu lakukan ke saya itu Jahat Film AADC ini dirilis pada tahun 2002 AADC pertama Dan saat itu ditonton oleh Lebih dari 2 juta orang penonton Jahat Film AADC ini juga salah satu Ini ya Pemicu utama diadakannya kembali Festival Film Indonesia Dan sekarang muncul Ada apa dengan Cinta 2 Dan kabarnya Film AADC ini Di hari pertama Dia Di hari pertama film ini udah ditonton 200 ribu orang Dan dalam 8 hari pemutarannya Film AADC ini udah Udah memperoleh 2 juta penonton Oh Saya terut bangga Karena apa Ini membuktikan bahwa Konsumtif Orang Indonesia Akan film Indonesia Masih Masih dinilai Tinggi Masih ada harapan Ya mudah-mudahan Kedepan Orang-orang Indonesia juga Harus respect dengan film Dalam negeri kayak gitu Jahat Dan yang selanjutnya Film Silver War Ini film bikinan dari Marvel Dan 2 film ini Yang menjadi Jadwal rajib DJSGO Nah jadi film franchise ini Film dengan beberapa cerita Dikemas dengan Beberapa judul film Ya gitu Dan dari Beberapa film ini Tokoh dan bintang-bintangnya Kebanyakan Sama Kenapa Film Civil War Captain America ini Disebut film franchise Karena Ada beberapa tokoh Dari film yang berbeda Masih dalam naungan Marvel Ada Iron Man Ada Apa Ada Ada Anti-Man Dan juga tokoh-tokoh dari The Avengers Ya gitu Dan kenapa Film-film ini bisa sukses Kalau di dunia marketing Ada Yang namanya 4 P Product Price Placement Dan Promotion Tapi kalau di dunia Marketing film Cuman ada dua Product dan Promotion Jadi kalau di film AADC itu Product awal Yang waktu itu AADC pertama Sudah sukses Otomatis Yang suka AADC pertama Mereka akan mencoba lagi Untuk melihat AADC 2 Apalagi dengan rentan waktu Yang sangat lama 14 tahun Dari Film pertama Jadi istilahnya Kayak Reoni Dan mungkin Pada saat itu Dengan rentan waktu 14 tahun Yang nonton udah Udah Ini udah nih Mungkin udah nikah Dan mungkin Punya anak Ngajak Anaknya Ngajak Sepupunya yang masih kecil Atau apa Jadi penonton juga Tambah tinggi ya gitu Raga yang kamu lakukan ke saya itu Jahat Sedangkan Dari segi promosi Sebelum Apa Sebelum film ini rilis juga Pernah ada mini-mini drama Dari AADC 2 Waktu itu Dengan lain Nah Dari situlah Film ini Dirilis Kalau gak salah Di Civil War Mereka punya produk yang Yang Bisa di Anjungi jempol Dengan isi Isi ceritanya Isi produknya yang Oke Dan Marvel sendiri juga Awalnya juga berawal dari Sebuah komik Setelah itu Ada film-film kartunnya Penikmatnya juga Mulai dari anak-anak Sampai orang dewasa Dan Sampai Difilmkan seperti Saat ini Gitu Dan juga Gak heran ya Kalau Film-film dari Marvel Seperti Captain America Civil War ini Bakalan Menjadi film yang Boom Jahat Intinya misinya adalah Tanpa Punya produk yang Bagus Tanpa punya isi produk yang Bagus Dan Tanpa adanya promosi Promosi yang Jitu Semua itu Semua itu No Rangga yang kamu lakukan ke saya itu Jahat